Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini pembahasan PPKN kita adalah bab 6 yang berjudul daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia padahal tujuan dari bab 6 ini adalah yang pertama ananda mampu menjelaskan alasan-alasan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang kedua apa saja sih peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia ada pun bagian yang pertama yaitu daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia perjuangan puncak menuju NKRI adalah ketika golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia hal tersebut terkenal dengan peristiwa Rengas Dengklok akhirnya golongan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan segera menyusun naskah proklamasi Naskah proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat pukul 10 bertempat di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta kemudian teks proklamasi merupakan penentu bagaimana rakyat Indonesia mengisi kemerdekaan ini setelah kita lebih kurang 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda begitu juga dengan Jepang kemudian proklamasi kemerdekaan tersebut merupakan rahmat Tuhan yang maha kuasa serta berkat kerjasama bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia setelah Indonesia yang merdeka arti proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa aspek ada pun aspek yang pertama adalah aspek hukum karena proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi yang menghapus hukum kolonial kemudian digantikan dengan hukum nasional sehingga lahirlah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia aspek yang kedua adalah aspek historis dimana proklamasi merupakan titik akhir dari sejarah penjajahan kemudian menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka setelah lepas dari penjajahan ada pun aspek yang ketiga adalah aspek sosiologis yaitu dengan diproklamasikannya negara Indonesia menjadi negara yang merdeka sehingga melahirkan perubahan dari bangsa yang dijajah dari bangsa yang tidak merdeka menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa yang berdaulat ada pun aspek yang keempat adalah aspek kultural dengan proklamasi kemerdekaan melahirkan perubahan dan peradaban yang baru pada masa dijajah Indonesia menjadi rakyat perubumi dan sekarang negara Indonesia telah diakui di negara-negara internasional baik harkat derajat dan martabatnya sebagai bangsa yang merdeka kita mempelajari apa saja peran daerah pada masa perjuangan untuk memperebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda dan bangsa Jepang akhirnya kita akan mempelajari apa saja peran daerah yang ada di Indonesia pada saat ini untuk pengisi pembangunan di Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki harkat dan derajat di mata bangsa-bangsa yang ada di dunia Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan baik itu dari laut daratan maupun udara sehingga semua potensi yang ada tersebut dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia oleh sebab itu setiap daerah mengupayakan semua potensi yang ada di daerah masing-masing tersebut untuk membangun daerahnya masing-masing untuk kemakmuran rakyatnya ada pun upaya yang dilakukan setiap daerah yang ada di Indonesia ini adalah yang pertama mempertahankan bentuk dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang kehidupan sehingga terciptalah kesehatan kemudian pendidikan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di daerah di Indonesia ini yang ketiga adalah melaksanakan pembangunan nasional di setiap daerah yang keempat mengembangkan kehidupan masyarakat sehingga tercipta masyarakat dan berbangsa yang demokratis materi yang ibu sampaikan tadi dapat ananda pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ada pun di slide terakhir ini ada ibu memberikan dua latihan kemudian bagian anak-anak ibu digerjakan di buku tulis PPKN akhirul kalam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati